iya iya telepon saya langsung oke ya iya iya mas apa ya temenku kayaknya korban penipuan dan temenku tuh udah meninggal gitu loh mas korban penipuan dan meninggal iya iya penipuan sampai meninggal gitu loh cerita 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 kok serem ngin nih cerita Aku kenderedek loh mas Yakin Eh bahasa Indonesia mbak subscriber ku nanti Marah-marah yang gak ngerti bahasa Jawa Sampai nih Gini loh mas Aku kan punya tetangga Depan rumah pas Terus Ya namanya tetangga udah kena lama Kita udah ya Aku putuh ya dibantu Dia putuh ya aku dibantu gitu Terus Tanggal 16 kemarin Cuti pulang Indo Lebaran kan Nah selepas itu Harusnya kan bulan 5 tanggal 4 Sudah balik Hongkong Tapi Tanggal 1 malam Dia meninggal dunia Di Indonesia Nah terus Sebelum cuti kan Dia Ada masalah lah sama suami Kerja 10 tahun Uangnya Mus pro gak tau kemana gitu kan Terus Akhir-akhir tahun ini Uangnya dikumpulin sendiri Gelalai Kenal cowok disemule Gitu loh mas Nah kenal cowok disemule Dia makin 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 Kuat Mau menceraikan suaminya Gitu loh Tapi suaminya tuh Gak mau dicerai Gitu loh mas Nah pulang Pulang Indonesia itu Gak langsung pulang ke rumah mas Tapi pulang ketemu si Cowoknya yang disemule itu Tapi Tapi sebelum pulang Udah curhat sama aku Ya Katanya mau usaha Investasi sama si cowoknya Kan Nanti kalau udah cerai Mau nikah sama si ini Gitu loh mas Ngakunya sama aku Uangnya diterang Dikasih cowoknya 45 juta Buat Usaha jualan gula Buat Delitret Katanya gitu mas Terus Yang namanya temen ya mas Harusnya kan Dia ngomong nanti Kalau aku pulang Antarin ke Pas Icam Tapi Pas dia mau pulang itu Gak ngabarin aku mas Nyampe Indonesia juga Gak ngabarin aku Dari awal Aku udah ngomong Kalau mau pulang Indo Jangan mampir kemana-mana Gak usah ke Jogja Gak usah kemana Langsung aja pulang Ke rumah orang tua Kan Gitu loh mas Terus Ya akhirnya kita Lost kontak Gak ada kabar Gak ada apa Terus Lebaran kan Aku non muslim ya mas Aku kan ya Telepon Ucap Telepon gak bisa Cuma WA Ngucapin Hari Raya gitu kan Ya ngobrol Baik gitu mas Tapi Lost kontak lagi Gitu loh mas Nah akhirnya Tanggal 1 itu Aku dikabarin Kalau dia meninggal Katanya Batok Batok Terus minum obat Terus meninggal Nah akhirnya kan Ditelusuri tuh mas HPnya Riwayat HPnya Ternyata Uangnya itu Yang dikasih ke cowoknya itu Ada 65 juta mas Nah sekarang Keluarganya kan Apa Datang ke rumah itu Yang lakinya itu Dianya lari mas Terus tetangga Sekitaran Ngomong Kalau Korbannya Kalau gak salah Udah empat mas Semua pada meninggal Ya kan Kita ya Punya pikiran Ya jahat Kok bisa ya mas Semua orang Selepas ketemu dia Main ke rumah dia Selama beberapa hari Meninggal Kan kita pikiran kan Boleh kan mas Pikiran jahat Boleh dong Sama kayak otak saya Saya otaknya juga jahat Iya aku takutnya Banyak mbak-mbak yang kena juga Gitu loh mas Mbak-mbak TKW gitu loh Soalnya fotonya yang sama Cewek-cewek itu Ya kayak Fotonya si Faruk gitu mas Yang nemplek-nemplek gitu mas Halo Wess Iya nanti data-datanya Tak kirimnya sampean ya mas Bukti-bukti ini Terus Ya itu mas Aku takutnya nanti Ada mbak-mbak lagi gitu loh Soalnya itu si Penjahat kelamin itu lari mas Gini mbak Iya Kalau sampean yang ngasih Data ke saya Terus saya ngumumkan Saya kena mbak pasal Enggak maksudnya Enggak dengerin saya ngomong dulu Gantian Iya dengerin saya Gantian Kan gantian Gantian ngomongnya Boleh kan saya ngomong Atau saya dengerin sampean aja Gimana Enggak mas Enggak mas Aku tak dengerin Nah iya gantian ngomongnya Tapi Kalau pihak keluarga Yang bercerita bahwa Saya punya anak Anak saya kenal dengan laki-laki ini Dan Enggak tahu Tapi terakhir membaca WA nya Dan mengirimkan uang 65 juta Satu hari Setelahnya Anak saya meninggal Terus saya mencari alamatnya Laki-laki tersebut Saya samperin Terus ternyata kabur Enggak itu baru benar Kalau itu keluarga yang ngomong Oh gitu ya Maksudnya Kakaknya kan Apa Kakaknya kan Ngirem itu Minta Minta nyuruh viral kan Gitu Iya Iya kan Makanya sampean tak ceritain dulu Prosedur kita Gini loh mbak Kalau saya Manusianya hanya butuh viral Wah sembarang kalir Nang jubu Aku tak jubu viral Sampean ngeliat kontenku enggak Kontenku itu Sama sekali Enggak ngambilin Enggak ngambilin dari luar Tapi orang yang bercerita Karena saya enggak suka Yang viral mbak Suka Kesukaan saya Senengan saya Itu kalau ada orang susah Bertanya Tak jawab Itu sudah kebahagiaan Iya Saya enggak nyari viral Tapi Kalau itu mau disiarkan Agar yang lain Lebih hati-hati Dan waspada Itu pihak keluarga yang ngomong Bukan sampean Sebagai teman Iya Yang ngerti-ngerti Paham Iya kan Kalau pihak keluarga yang ngomong Karena Dia kan keluarga korban Jadi berharap Untuk agar yang lain Enggak apa-apa Ditunjukkan fotonya Karena saya sudah datang ke rumahnya Ternyata dia tidak Bertanggung jawab Dan sebenarnya Saya mau lapor polisi Tapi Saya lebih mending Lapor ke youtuber Daripada lapor polisi Iya loh mas Aku disomasi Ini nanti Kalau kayak gini Percakapannya Jadi Jadi Aku kineretek loh mas Soalnya aku sering Semani di mimpi Iya Aku ngerti ya Samen kan sahabat terbaik Jadi gini Samen Nyampaikan ke pihak keluarga Untuk melaporkan Ke kepolisian Ya Biar diusut Apakah ini ada Urusan pembunuhan Dan ABCD Blah-blah-blah Nah setelah laporan Ke kepolisian Kan pasti ada surat Laporan SP Apa itu SP LP SP apalah Pokoknya surat lapor Keterangan lapor Bahwa hari ini Saya melaporkan Abis ini Dia bawa surat Serat yang dikopi Nah surat itu Yang digunakan kita Untuk Menyiarkan ke Sosial media Jadi kan Jadi Jadi sebenarnya Makanya kayak Di artis-artis itu Kan samen tahu Kalau oke Hari ini saya melaporkan Kan kayak gitu tuh Kasus pencurian Tapi sudah dilaporkan Ke polisi Karena memang sudah Dilaporkan ke polisi Begitu diangkat ke media Baru gak masalah Itu tata cara Dan aturan Jadi aku gak koyok Youtuber Si ciluru telur loh ya Aku gak ngomong Asal nyomot Berita Dikonfirm Apa enggak Terus Dibahas Opininya Ambil yang baik Dan ambil yang buruk Katanya sih begitu Kalau saya Bukan yang karakter Seperti itu Langsung comot Langsung diunggano Band viral Maaf Saya Set tipenya Gak ngejar viral Karena Viral itu ruwet Mbak Tambah Tambah di gole Iya kan Aku minta Solusi Gimana Baiknya Makanya itu tadi Saya Samen Jadi Samen berbicara Dengan keluarga Dengan baik dan benar Mumpung Belum terlalu panjang Jaraknya Dan dia Dan curuh Ceritakan kronologisnya Ke kantor polisi Jadi pihak keluarga Korban Jadi seperti itu Nah kan nanti Pasti ada otopsi Lah Apalah Apalah Polisi yang bertindak Baru nanti Follow up Nah Sambil polisi yang bertindak Baru Pihak keluarga Yang bercerita Ke Pihak sosial media Kami Untuk teman-teman Berhati-hati Apabila Ada Berkenalan Dengan Pihak pria Kami sudah Melaporkan Ke kantor polisi Sambil Ditindak lanjuti Dengan bapak Petugas Ini juga Kita siarkan Jadi pelaporannya Itu kan resmi Jadi kita Gak akan Gak akan jadi Sasaran Yang gak bener Itu cara yang bener Kan begitu Gitu loh Makanya Monggo Sambil telepon Kalau saya Mak Ayo Gak pasalah Kalau itu Membuat Saya mendukung Gitu Pas datang Ke rumah Itu lagi Katanya bawa Dua polisi Mas Nah Ya makanya Kalau Semua kronologis itu Tidak diceritakan Di sosial media Kayak sampein Kayak gini Ya kan Nah sampein kan Cuma temen Kalau temen kan Keterikatannya Enggak Tapi kalau Saudara Orang tua Bapak Ibu Ini kan Keterikatannya Lebih deket Dan memang Mereka punya hak Untuk menyiarkan Atau Ngasih waro-woro Ke siapapun Untuk pembelajaran Jangan Seperti ini Seperti itu Dan berhati-hati Kan Jadi Seperti itu Ceritanya mbak Nah Kalau Kayak di tempatnya Miss Yuni itu kan Bercerita kasus Kan mereka korbannya Dan mereka Menunjukkan Bukti Jadi Kita itu bukan Bercerita yang Mengada-ada Kan bener gak Kalau saya Ngomong sama-sampean Gini Iya mbak Aku ngerti Tapi Dunia ini kan Nyata Iya nyata Bukan berdasarkan Perasaan Kan aku boleh kan Bilang sama-sampean Alah sampein Konconi Alah sampein Ngewangi Kan boleh Saya berasumsi Seperti itu Boleh Tapi Benar soalnya Ada apa-apa Aku nanti malah Keseret-seret Tapi kalau keluarga Yang menyampaikan Dan itu sudah Melaporkan ke kantor polisi Sudah tidak bisa disangka lagi Berita itu fix Berarti It's the fact Itu adalah fakta Nah inilah Memberitakan sesuatu itu Berdasarkan Fakta Jadi Bukan berdasarkan Aku nanti kena masalah Enggak masih Ini cerat Enggak Tapi aku gak nyebut Siapa-siapa Sampein gak kena masalah Yang kena masalah Saya Yang disomasi Saya Terus biar Terus biar Enggak Bukan Enggak apa-apa Sekali lagi kan Kita cuma bahas Institusi Institusi Tadi polisi Kan bilang kayak gitu Ya buktinya Sampein laporan ke saya dulu Sampein cerita Ke saya dulu Tapi kan Keluarganya sudah Lapor ke polisi Artinya sebenarnya Prosedur itu sudah benar kan Polisi dulu Cuman kan Tidak dinaikkan Tidak dinaikkan ke Media dulu Makanya Habis dari polisi Baru ke Sosial media Begitu ceritanya Harusnya Itu yang benar Prosedurnya Kira-kira Ada Apalagi Yang didiskusikan Jangan Jangan Redut mbak Jadi Ya Sampein berdoa Yang baik Apapun Demi Teman Sampein kan Dan kita pun Juga Kalau beritanya valid Dan akurat Ya gak apa-apa Boleh Bercerita ke kami Kami gak ada masalah Untuk warning Untuk perhatian Buat teman-teman Untuk pembelajaran Buat teman-teman Jadi Kan Iya kan Itu kan Katanya Kata tetangganya Yang laki Itu udah Empat orang Jadi Sekali lagi Kalau tetangganya Bilang itu Atas dasar Buktinya apa Kalau tetangganya Sendiri juga Melihat Ada beberapa Keluarga yang datang Kesitu juga Menuntut juga Ya itu berarti Informasinya valid Kata-katanya Itu loh mbak Itu kan Bisa menjadi fitnah Bener gak Iya Dan Fitnah itu Lebih kejam Dari pembunuhan Karena Ketika orang itu Di fitnah Dan fitnahan itu Kemakan Maka Orang itu Akan bisa di Percaya dengan Fitnahan itu Dan kalau fitnahan itu Membunuh Orang Maka Dari fitnah itulah Yang menjadi pembunuhan Iya mas Makan aku Tindir Tindir banget Gak apa-apa Kalau ngomongnya Sama saya kan Gak apa-apa Gak usah Ini mas Masih Jadi Minum air putih Tenang Iya Soalnya beban Beban pikiran Selama Selama bulan ini Aku kayak Tidur gak bisa Tidur Setiap tidur itu Kebawa mimpi Ketemu gitu loh mas Iya Karena sampe kan Berteman baik Iya Baik Baik sekali Orangnya juga baik Ketika berteman baik Terus tiba-tiba Kehilangan kan Seperti itu Iya Iya Bener mas Kehilangan banget Soalnya Ibarat Ya Sesama ya mas Sesama Indonesia Saling Tiap hari ketemu Gitu loh Iya Saya ngerti Tapi Di dunia ini kan Tidak ada sesuatu yang Menjadi hak milik Semuanya kan Hak pake Termasuk temen Suami Istri Orang tua Selama masih bisa Jadi manfaat Untuk dipakai Ya kita manfaatkan Tapi kalau Sudah dipundut Nah Materi hari Materi status saya hari ini Kan itu tadi Kapundut Iya Jadi apapun yang diambil Itu tidak hanya Nyawang Tapi Apa namanya Harta Benda Kekuasaan Apa semuanya Jangan mencintai terhadap Harta Jangan mencintai terhadap Jangan mencintai terhadap Harta Jangan mencintai terhadap Itu kan Sebagai pengambahan Dimana bahwa Kita yang tidak punya hak Dan memiliki Apapun yang ada di sini Apa pun yang Jadi enggak apa-apa Dan Jenangnya temen baik kita kehilangan itu ya pasti tapi berjalannya waktu dia sudah dapat jalan yang terbaik kan gitu iya kan sih ya mikirku juga gitu sudah gak capek lagi gak sedih lagi saya ini gak ngedek kan gak boleh ngedek ngomong sama Wong Ganten ngomong sama Wong Ganten itu gak boleh ngedek mbak ngedek itu udah mulai plong gitu loh kayak beberapa hari itu gak bisa tidur gitu loh setiap tidur itu kayak berambiang gitu loh pikiran itu justru kehadiran kami itu ketika membuat orang menjadi lebih lega lebih enak lebih lost kan pahala kan gaya aku bener gak? berarti sampe nelfon aku itu sampe ngeteri pahala aku juga makasih mas sekarang udah bisa maksudnya plong gitu loh tadinya itu ya ampun kepala pundak semua kayak berat gitu loh mas ya ampun aku ini udah papa mati jangan jangan sampe masih hidup masih bernafas langsung ditampar ditampar pipinya kalau sampe gak bisa nampar pipinya saya yang nampar tapi jangan dipokeng ke polisi ya enggak enggak sampe masih hidup masih hidup ngomong sama keluarga mau ngambil itu kan dan nyomat-nyomat senangannya kan kalau saya enggak kalau dia sudah menyampaikan di sosial medianya sendiri dia gak ngomong sama saya saya gak akan bahas saya orangnya begitu saya gak mau kepo saya gak mau kepo tapi kalau saya dilimpahin sesuatu atau dikasihkan sesuatu untuk disebarluaskan dan itu saya rasa logik masuk akal maka saya lempar karena banyak juga mbak yang cerita itu mohon maaf ya enggak enggak semuanya saya up yang cerita tentang prostitusi online jadi dia jualan terus dia disiksa itu juga gak saya naikkan walaupun itu kontroversi saya ada rekamannya tapi saya timbang-timbang-timbang ya sudah dia mau cerita aja ya sudah jadi iya maksudnya soalnya apa ya enggak semua itu harus di semua tahu makanya enggak apa-apa aku yang nonton enggak banyak enggak apa-apa suatu saat orang akan tahu siapa wong gandeng santunya bangun mas Andrew ya jangan berdoa terus supaya Samian tetap kuat dan Samian berhati-hati saya sangat berterima kasih atas ceritanya Samian mudah-mudahan menjadi inspirasi dan membuat teman-teman jauh lebih berhati-hati dalam menjalin hubungan iya mas aku makasih ya udah plong ini udah enggak terdek nanti kalau bingung lagi baru ketemuan ngajak ngopi oke 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 mas makasih ya oke sihat selalu mbak oke iya pak yuk bye-bye mau ngomong ditipu yuk setor duit buh investasi buh kerjasama pulang Indonesia almarhumah aku enggak ngerti kejadiannya tapi ya sudahlah kita kita enggak bisa sebelum informasi secara akurat nah gitu aja jadi di tempat kita tidak menyebutkan nama dan identitas siapapun tapi itu yang terjadi meninggal aku enggak ngerti kelihatannya ini juga udah dibahas di konten kreator investasi terus meninggal enggak ada masalah enggak perlu kepo kita tunggu aja kalau memang dia mau bercerita di media kita please kenek no comment keep stay tuned my youtube channel and see you next video bye-bye